Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari Pada kali ini saya mau mereview sesuatu yang kecil-kecil yaitu TADA Saya nemu pewarna yang saya terok banget kayaknya ini saya baru nemu jadi pewarna red bell red bell tuh ini saya baru nemu di tempat saya jadi toko bahan kue saya itu gak selengkap di kota-kota besar jadi untuk barang-barang yang dijual itu kebanyakan adalah barang-barang yang biasanya dipakai orang-orang jadi yang istilahnya itu cepet payu, cepet laku jadi kalau untuk barang-barang yang kira-kira gak begitu dikenal orang biasanya itu jarang dijual tapi ini mungkin ya mungkin ini pendatang baru yang diminati yaitu red bell ini pewarna saya ada pewarna biru tua dan juga merah tua napa saya cuma beli dua ini karena untuk sebenarnya kalau untuk warna-warna terang seperti kuning gitu itu sebenarnya biru muda seperti itu sebenarnya semua pewarna itu bisa melakukannya kalau menurut saya semua pewarna bisa melakukannya tapi untuk warna-warna tua itu gak semua warna bisa melakukannya gak semua pewarna bisa melakukannya jadi saya akan mengetes apakah untuk pewarna red bell ini dia warnanya bakal keluar di kalau untuk saya pribadi saya menggunakan whipped cream akankah dia keluar di whipped cream karena untuk whipped cream itu saya tidak bisa menggunakan teknik keluar masuk kulkas karena hasilnya akan sama saja tidak ada perubahan jadi saya harus menggunakan pewarna yang lebih pekat selama ini saya gunakan pewarna cross biasanya untuk warna-warna tua dia bakal gampang keluarnya karena dia warna cross itu kental nah kalau untuk red bell ini apakah dia bisa keluar juga di whipped cream kalau untuk adonan saya rasa pewarna red bell ini saya rasa mampu untuk kue lapis juga dia saya rasa mampu warnanya ya lalu ini harganya satu itu sekitar 6.000 di tempat saya ini 27 gram untuk untuk tempatnya sih bagus tapi kalau saya pribadi nah saya buka ya kalau untuk saya pribadi saya lebih suka warna warna itu coba ini untuk apa aja sih warna makanan digunakan untuk dekorasi icing konan coklat kompon oh dia bisa oh untuk komposisinya dia air sirup gosak pengatur keasaman kalau untuk pewarna coklat dia bisa katanya di dalam sini katanya sih bisa tapi untuk komposisi dia tuh air tapi sebenarnya kalau untuk pewarna-pewarna cair kayak kupu-kupu ee itu untuk mewarnai coklat kompon putih itu sebenarnya masih bisa nggak temel kok tapi ini katanya juga bisa nah ini saya itu kalau untuk dekorasi seperti itu sebenarnya saya lebih suka kalau dia itu nggak seperti ini lubangnya jadi lebih suka yang lubangnya kecil karena dia kan akan menetes-netesin gitu kalau seperti ini nanti nggak kadang-kadang dia kecur banyak banget gitu nih apalagi dia itu cair banget nih kalau untuk tekstur dia itu cair banget kalau menurut saya ini bisa didengar dari suaranya tuh nah itu kedengaran cair balut ya kalau untuk ini oh ini lebih kental daripada tapi nih kedengaran ya kalau yang ini lebih koclak nih kayaknya ini lebih kental ini yang biru tuh nggak wah kalau ini lebih kental nih suaranya oke kita akan coba aplikasikan ini kering ini yang sebelah kanan saya akan kasih yang merah tua yang sebelah kiri saya akan kasih yang biru tua saya akan kasih setetes-setetes ini susahnya gini deh ini kan cair nih lihat deh ini saya nggak tahu ini netesinnya gimana caranya ini cair banget tolong dong bikin tutupnya jangan begini kalau bisa yang agak-agak kecil gitu yang kayak tetesan ini banyak banget ini lihat tuh ini saya akan singkirin ke sini ya saya akan ini saya jadi nggak tahu ini berapa tetes jadi ini ukurannya adalah sakcuran kita akan warnai wow itu aneh ya ternyata warna merah tuanya tuh agak magenta gitu ya ini merah tua apa magenta tua merah tua kok wah bagus ini warnanya keluar nih ya untuk pewarna yang dengan tekstur cair yang rasa ini ya lumayan lah bisa masukin semualah nih ini ya wow belum keluar saudara oke apakah kita akan menyerah kasih lagi kasih lagi ya oke saya serok dulu deh sambung sambung menjadi satu ini loh tolong dong red bell bikin bagian bukaannya jangan begitu dong ya saudara jadi kalau menurut saya untuk teman-teman yang mau membuat red velvet warna red velvet ini tuh warnanya masuk deh kalau menurut saya teman-teman nggak perlu menambahkan campuran warna lainnya karena ini kalau menurut saya warnanya itu ngered velvet deh cakep cakep lagi nggak lagi ya kita habisin satu botol deh jadi menurut saya ini masih sama seperti yang lain tapi kalau misalnya untuk buttercream ini sebenarnya sih saya rasa dia masih bisa karena kan kalau buttercream itu kan dia masih bisa pakai teknik keluar masuk kulkas ya ini merahnya tuh cantik loh ini kayak magenta-magenta tua gitu loh bukan yang merah merah yang merah darah bukan merah darah ya ya merah merah hamil itu bukan ini kayaknya ini itu merah-merah magenta gitu deh ya ya tuh tarat ini dia sekarang saya akan coba yang biru wah birunya cantik sekali nah kalau yang birunya lumayan gampang tapi tetep aja sih agak kecur kebanyakan ya lumayan gampang dari yang merah karena dia lebih kental jadi dia nggak langsung kesuntek semua ini birunya cantik kalau yang ini kalau yang ini merah tua ini mungkin di kamera kelihatan merah tapi kalau aslinya dia itu agak-agak kayak magenta gitu loh tapi kalau teman-teman mencari warna yang kayak magenta-magenta tua ini bagus banget deh yang merah merah tua ya ini kalau teman-teman mau mencari biru yang seperti ini ini bisa pakai biru tuanya red bell tinggal disesuaikan aja ini dia bisa jadi biru muda cantik loh ini biru tua sih katanya tapi kenapa jadinya muda ya kurang banyak ya tapi teman-teman bisa nyoba dulu masuk luar masuk kulkas saya rasa ini birunya bagus karena dia kental saya mau lihat dia biru mudanya tuh warnanya kayak apa sih sebenernya apakah yang biru dongker gitu apa enggak harusnya sih itu harusnya dia bisa biru dongker ya harusnya ya nih kalau banyak mungkin dia bisa biru dongker jadi bisa dikasih banyak dulu terus keluar masuk kulkas dia bisa jadi biru dongker deh tuh ini cakep nih birunya nih ini biru tua nya ya wah cakep ya saya cium ya maaf ya maaf ya saya nggak berwarna yang ngerasain kalau ini pewarna yang banyak banget aduh namanya saya makan pewarna kalau saya ngerasain saya kasih lagi yang banyak ya mau lihat aja biru tua nya dia kayak apa gitu gitu kalau untuk whipped cream kalau untuk warna-warna muda sih nggak apa-apa ya pakai ini tapi kalau untuk warna tua saya rasa lebih baik lebih baik pakai yang pewarna yang lebih kental lagi ya ini kayaknya udah maksimal deh biru karena ini banyak banget deh harus pakenya kalau untuk whipped cream ya kalau untuk buttercream sih dia masih ada tekniknya nih seperti itu ya jadi seperti itu tadi setelah saya capur jempor ini adalah warna yang saya dapatkan ini untuk warna maksimalnya nih saya taruh banyak banget jadi kemungkinan segini sekali lagi ini karena saya pakai whipped cream jadi saya harus menggunakan banyak untuk satu satu gue tekan satu ini ya whipped cream sedikit ini saya harus menggunakan sebanyak tadi tapi kalau untuk buttercream sekali lagi dia bisa menggunakan lebih sedikit karena ada tekniknya ya kalau menurut saya pribadi untuk warna merahnya ini lebih ke magenta 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 tua ya kalau menurut saya tapi teman-teman mungkin ada yang butuh warna merah-merah tua yang seperti ini ini cantik banget lalu yang untuk birunya untuk biru tuanya dia cantik banget sebenernya tapi sayang banget dia warnanya warnanya banyak banget kalau dipakai nih ini birunya cantik banget untuk biru tuanya cantik banget ya Allah cantik banget red bell the best biru tuanya oke banget untuk baunya untuk baunya dia gak berubah sih kayak ada bobo tambahan dikit tapi dia gak berubah kalau untuk di tangan dia nempel gak ini kan tadi banyak ya nih ini saya kasih di tangan ini ya saya akan gak pake kisu ini dia ini dia ini karena memakai pewarna banyak banget jadi jadi saya tidak menyerahkan red bell ini karena warnanya emang banyak banget jadi pas dimakan pastinya dia akan menyisakan banyak banget yang biru juga pastinya sama nih apalagi biru-biru tu warna yang paling gampang banget luntur di kulit tuh liat jadi meri dengan saya itu ya jadi kalau menggunakan whipped cream saran saya jangan terlalu menggunakan banyak warna ini kecuali kalau teman-teman sekali lagi untuk menggunakan buttercream masih bisa atau menggunakan warna-warna yang mudah itu saran saya kalau saran saya karena untuk mendapatkan warna-warna tua dia membutuhkan banyak banget di whipped cream seperti ini ya begitu saja semoga bermanfaat untuk teman-teman semua untuk melihat tips dan trik untuk menggunakan buttercream warna pekat tidak terlalu banyak di cake bisa dilihat di video-video saya sebelumnya saya sudah pernah share terima kasih untuk yang sudah subscribe terima kasih untuk yang sudah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih